Intro Bupati Simalungun Radiaopo Hasolan Sinaga Dini penyihistri meresmikan pembukaan acara pasar tani dan baser pangan panen petani Simalungun tahun 2024 Pembukulan gong pun dilakukan tanda dimulainya kegiatan Ini dipusatkan di lokasi lapangan bola kaki Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Sumatera Utara Selasa 3 September 2024 Pelaksanaan kegiatan pasar tani dan baser pangan hasil pertanian dan perkebunan Dari seluruh 32 kecamatan yang ada di Kabupaten Simalungun ini Berlangsung selama 3 hari Mulai sejak 3 September hingga 5 September 2024 Dengan mengangkat tema Menuju pertanian yang maju, mandiri, dan berdaya saing Mengawali pembukaan kegiatan pasar tani ini Masing-masing pembunan dan kecamatan turut ikut tampil dalam defile bersama dengan warga Yang membawa berbagai produk dan hasil pertanian masyarakat di wilayah masing-masing Ketua Panitia yakni Sekda Kabupaten Simalungun Esron Sinaga menyampaikan Bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh Pemkap Simalungun Bersama dengan para petani sekabupaten Simalungun Kegiatan ini sendiri bertujuan sebagai ajang untuk mempromosikan hasil pertanian di wilayah Kabupaten Simalungun Yang sebagian besar penduduknya berpenghasilan sebagai petani di 32 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Simalungun Memberikan sarana untuk menyampaikan informasi teknologi dan produk hasil kreativitas petani Memberikan penghargaan dan apresiasi kepada kelompok tani yang telah tumbuh dan meningkat kemampuannya Dan sarana promosi produk pertanian pangan dan perikanan Tentunya pelaksanaan pasar tani dan bazar pangan ini dapat memiliki andil Dalam mempromosikan potensi hasil pertanian yang beragam di masing-masing daerah Yang muaranya tentu untuk bertujuan bagi kesejahteraan para petani Sementara itu Bupati Kabupaten Simalungun Tadiapu hasil oleh Sinaga dihadapan warga dan tamu undangan yang hadir Dalam kegiatan ini menyampaikan Bahwa pasar tani dan bazar pangan dilaksanakan sebagai promosi hasil pertanian yang ada di Kabupaten Simalungun Ia menyampaikan pelaksanaan pasar tani ini dilakukan oleh Pemkap Simalungun untuk membantu para petani Agar mendapatkan kepastian harga dari hasil pertanian maupun perkebunan milik masyarakat Bupati berharap dengan kegiatan pasar tani ini Kedepannya akan mampu menjadi hilirisasi Dalam membantu para petani yang ada di wilayah Kabupaten Simalungun Dalam memasarkan hasil pertanian yang ada di Kabupaten Simalungun Di samping itu Bupati mengatakan bahwa dirinya juga telah berupaya memperkenalkan Dan membawa produk pertanian ke Kabupaten Simalungun Untuk dipasarkan sampai ke Pulau Jawa, Kepri, dan daerah-daerah lainnya Hal ini merupakan sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam membantu Dan berupaya menitikterakan para petani Dalam menjualkan produk pertaniannya dengan harga yang tentunya akan menghentungkan para petani Dan kontrak kerja sama canga panjang Lebih lanjut, Radia Pohasola Sinangga menyampaikan Salah satu program dari pemerintah daerah dalam hal ini Pemkap Simalungun Adalah mendirikan pasar induk penjualan hasil pertanian Yang berlokasi di Jalan Asahan, Kilometer 7, Kecamatan Siantar Menurut Bupati, berdirinya pasar induk tersebut nantinya dapat mempermudah para petani Memasarkan hasil pertaniannya Karena taknya yang strategis dapat mempermudah para petani Dalam menyeluruhkan dan menjual produk pertaniannya Untuk itu Bupati mengajak kepada seluruh elemen masyarakat Untuk tetap menjaga kekompakan dan kebersamaan Yang telah terjalin selama ini Sehingga program pembangunan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik Pembukaan pasar tani dan bazar pangan tersebut Dirangkai dengan pengukuhan mengukuhkan pengurus KTNA Kecamatan Sekabupaten Simalungun Selanjutnya Bupati dan Ketua TPPKK Ratnawati Radia Pohasola Sinangga Bersama rombongan meninjau stan bazar pangan yang diisi Dengan produk-produk pertanian dan UMKM dari 32 kecamatan Pada kesempatan ini saya menyampaikan Saya ingin seluruh pengurus KTNA Supaya ikut berpartisipasi untuk ikut serta untuk memiliki kios nanti di pasar Indom Dalam kegiatan ini Bupati menyempatkan diri untuk langsung melakukan interaksi Dengan petani yang berjaga setan pertanian masing-masing Memberikan masukan tentang produk UMKM yang masih memiliki kekurangan Dalam penasaran terutama dalam hal kemasan atau PKJ Tentu acara ini merupakan acara yang sangat luar biasa Yang kedepannya bisa lebih mempromosikan lagi Hasil produksi pertanian di Kabupaten Simalungun Sebagaimana kita ketahui Simalungun ini 70% ya Mata pencarian masyarakat kita adalah sebagai petani Tentu dengan event-event yang sempat ini Yang diinisiasi oleh seluruh pengurus KTNA dan pemerintah Kabupaten Simalungun ini Ini bisa mendekatkan pelayanan kita dalam hal memperkenalkan Produksi hasil pertanian kita bukan hanya di tingkat lokal di Simalungun Tetapi kita sebenarnya sudah menunggu sampai ke Pulau Jawa Sepanjang kota-kota sepanjang Pulau Sumatera Bahwa produk-produksi hasil pertanian dari Simalungun yang sudah berjalan selama ini Khususnya juga ke Kepulauan Ri, Kepulauan Ri juga sudah kita melakukan kerjasama dengan pemerintah Provinsi dan kemudian juga pemerintah Kota Batang Bagaimana kita nanti memberikan kepastian kepada para petani kita Untuk mereka bisa menjual hasil pertaniannya dengan harga yang normal Tentu bagaimana kita menyikapi ini Tentu kita harus menyiapkan sarana dan pasarana pendukungnya Tentu kita harus menyiapkan sarana pendukungnya Sebagai pengurus ya Allah yang baik Kata-kata yang saya sampaikan ini Sebagai Dari Kabupaten Semalunggut, Sumatera Utara Tim Liputan, BNews TV